Tika Diyah Vitaloka, Magister Humaniora. Jadi sudah lulus S2 ya, Magister Humaniora. Nah, pendidikan terakhir beliau adalah pendidikan Pasca Sarjana Filsafat Universitas Indonesia. Luar biasa ya. Dan saat ini sekaligus beliau merupakan kandidat doktor ilmu komunikasi politik Universitas Indonesia. Luar biasa. Nah, di dalam MPR DPR RI, beliau menjabat sebagai anggota Badan Kajian MPR RI. Kemudian menjabat pula Wakil Ketua Badan Legislatif, beliau juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 6 periode tahun 2019-2024. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan besar beliau. Bagaimana dengan penghargaan yang beliau raih? Luar biasa sekali teman-teman. Ibu mencatat ada dua penghargaannya. Penghargaan yang pertama adalah Young Global Leader 2011. Kemudian penghargaan yang berikutnya, ini yang luar biasa banget. Penghargaannya disebut One of the Most Powerful Women dari Asia Globe 2012. Oh, mungkin semuanya. Apa-apa? Ini lebih kemana sih kami harus belajar apa? Jadi kita hari ini sangat haus untuk belajar tentang politik yang dikenalkan sejak dini. Nah, Ibu Rike tidak mau berlama-lama nih. Kita akan langsung serahkan kepada Ibu Rike. Dan untuk waktu, saya persilahkan Ibu Rike, silakan untuk menyampaikan materi. Anak-anak sudah siap semua. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Anak-anak semuanya. Dan juga Yayasan Tarakanita. Terima kasih kesempatannya. Seringkali kita berpikir bahwa, aduh ngapain sih politik itu apa sih? Kita nggak ngerti. Kita nggak mau ikut-ikutan politik. Pasti mikirin gitu ya. Banyak orang yang berpikir, saya nggak mau ikut-ikutan politik. Saya nggak ngerti. Saya males lah. Politik itu adalah suatu pekerjaan yang menurut saya adalah pekerjaan yang mulia, yang bisa melakukan banyak perubahan. Karena sebetulnya, saya sering sampaikan berbagai kesempatan bahwa manusia itu adalah makhluk politik. When you go, you will be a police. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bagian dari polis. Menjadi bagian dari, bukan polis asuransi. Polis itu adalah istilah negara-kota gitu ya dalam konsep dunami. Dan kemudian artinya, kemanapun kita pergi, kita tidak akan bisa melepaskan diri kita dari bagian dari suatu negara. Dan dalam kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, itu bukan sesuatu yang tanpa keputusan politik. Semua adalah hasil keputusan politik. Ada yang bisa kasih contoh apa yang menurut kalian keputusan politik yang dirasakan? Ayo, 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 Ayo. Jangan ketularan oneng, Ayo, semangat. Ayo, Pak Warjono, mungkin. Nah, Pak Warjono ya. Sudah bergabung bersama kita, 500 siswa Tarakanita se-Indonesia. OMG, banyak banget. Banyak sekali, Ibu. Jadi ini sudah melebihi, karena di luar sudah tidak bisa masuk lagi. Dan nanti akan melihat mungkin dengan streaming YouTube kita. Kalau siapkan karcisnya, Bu. Oke, Bu. Paham komunisme, kita tidak mengalut paham liberalisme, kapitalisme. Tapi paham kita adalah Pancasila. Di mana dalam Pancasila kita tidak boleh menghakimi orang lain misalnya. Karena perbedaan agama dan kepercayaan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Dengan cara berkeadaban dan berkebudayaan yang saling hormat-menghormati antara pemeluk agama dan kepercayaan. Yang saya yakin itu juga nilai-nilai pelajaran yang disampaikan di sekolah Tarakanita. Betul, Ibu. Baik. Maaf, Ibu Reka. Ini masih antri pertanyaannya ternyata banyak banget nih, Bu. Oh, gitu ya. Nanti buka kelas lagi. Iya, kayaknya. Baik, Ibu boleh ya. Saya lanjutkan ke penanyaan berikutnya. Ini siswa sudah siap. Ini yang paling jauh, Bu. Dari Sumatera Selatan, dari Lahat. Juan Carlos Melkis. Halo, Juan. Juan. Halo. Iya. Juan, boleh bertanya kepada Ibu Reka? Silahkan, nak. Iya, terima kasih, Ibu Esli. Iya, sama-sama. Pagi, Ibu Reka. Pagi, Juan. Apa kabar di Lahat? Luar biasa. Sehat semua? Semuanya aman, Bu. Puji Tuhan aman. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Generasi muda Indonesia ini kan sudah banyak yang tertarik ke ala politik, Bu. Bahkan dari adik-adik SMP, adik-adik SD juga bisa terjun ke politik. Melalui media sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya ini rasa penasaran saya pribadi. Sebenarnya kalau kita ingin terjun ke dunia politik secara mendalam, itu baiknya kita itu berada di usia keberapa. Usia berapa ya kalau mau berpolitik ya? Iya, Bu. Tanyaannya gimana, Ibu? Jawabannya. Usia berapa nih, Bu? Usianya, jadi sebetulnya pendidikan politik itu dari usia dini, ya. Kalau saya sampaikan tadi, bahwa Pancasila itu adalah keputusan politiknya akan terus mengulang ini. Karena saya khawatir orang melihat politik itu sebagai pertempuran yang tidak menghargai adanya keberagaman, tidak menghargai adanya perbedaan pendapat. Yang itu jelas tidak diamanatkan oleh Pancasila sebagai pedoman politik kita sebetulnya. Sekali lagi, saya ulangi, politik itu adalah kita sebetulnya. Adalah diri kita. Kita ini punya KTP aja, itu udah keputusan politik, ya. KTP itu memperlihatkan kita ada di dalam struktur negara, artinya ada dalam suatu entitas politik. Kalau usia berapa, ya sebetulnya di media sosial itu adalah wahana kita untuk melatih menjadi politisi. Apa yang harus tadi balik lagi ke definisi politiknya. Jadi politik itu tidak mengenal usia sebetulnya. Oke. Ketika kita melakukan penggalangan kerjasama termasuk di media sosial, bagaimana media sosial kita gunakan sebagai instrumen untuk menyebarkan hal-hal positif, untuk menyebarkan hal-hal kebajikan, dan pada saat itu juga kita sedang melakukan aktivitas politik sebetulnya. Nah, politik dalam arti positif, ya. Tapi begitu kemudian kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang berbau sara, menyebarkan hoax, artinya itu berpolitik, ya itu juga berpolitik, tapi itu berpolitik yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu sudah lengkap, dan di dalamnya ada cinta kasih. Keadilan, kalau kita bicara keadilan, jangan lupa, keadilan tidak mungkin terlepas dari cinta kasih. Keadilan dan cinta kasih harus menjadi dua sisi dalam mata uang yang sama. Kalau kita hanya memperjuangkan keadilan tanpa ada cinta kasih, maka bisa dihatikan keadilan itu hanya akan menjadi sesuatu yang kaku, bahkan menjadi sesuatu yang kejam atas nama keadilan. Tapi kalau ada cinta kasih di dalamnya, ada empati di dalamnya, maka keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang kemudian membimbing kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik bagi semua. Bukan agama. Pancasila bukan agama. Pancasila adalah alat perjuangan bagi kita semua. Itu tadi, untuk mencapai tujuan politik, mencapai kebahagiaan bersama, mencapai kesejahteraan bersama, kemajuan bersama. Dalam berorganisasi, artinya, yang kita perjuangkan adalah bagaimana anggota organisasi itu maju bersama, bukan hanya organisasinya yang hanya maju saja, tetapi bagaimana organisasi itu bisa kontribusi pada kepentingan bersama. Jangan lupa, kalau mau berpolitik, pegang Pancasila, dan memang itu harus selalu kita pegang, kita jalankan nilai-nilai Pancasila, berpegang terutama jangan sampai kita terjebak pada pandangan sempit agama menjadi sesuatu yang membawa kegelapan, perpecahan, yang berbeda dengan nilai Pancasila, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dengan cara berkeadaban, berkebudayaan, dengan saling hormat, menghormati antara pemeluk agama, itu menjadi hal yang sangat-sangat krusial. Kalau tidak dalam berpolitik, saya kira sekali lagi, jadikanlah politik jalan untuk mengabadikan diri kita, memberikan pengabdian demi kepentingan orang. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kirim salam untuk guru di sekolah masing-masing, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk teman-teman, mari kita terus suarakan, botong royong, tidak ada yang tidak mungkin tidak terselesaikan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.